Anda kembali di Metro Siang, pemirsa pameran kendaraan bermotor listrik yang digelar Kementerian Perhubungan memperkenalkan beragam produk kendaraan listrik dan keunggulannya pada masyarakat. PT PLN sebagai pemasok utama listrik di Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif berbasis listrik. Pintu untuk kendaraan bermotor listrik kini terbuka lebar di industri otomotif Indonesia. Perpres nomor 55 tahun 2019 yang mengatur percepatan program kendaraan bermotor listrik yang baru saja terbit mendorong pengembangan yang masif bagi alternatif kendaraan ramah lingkungan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pun mendukung pengembangan kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Kementerian Perhubungan pun akan mulai mendorong penggunaannya dimulai dari transportasi umum. Ya sekarang kan kita sudah meluluskan ya. Setelah itu kita ingin mengoperasikan. Nah oleh karanya mengoperasikan kita mulai dari kendaraan umum ya. Ada ojol, ada taksi online, ada beach dan sebagainya. Dan mereka menyanggap berluar biasa. PLT Direktur Utama PLN Sri Peni Inten Cahyani pun menyatakan PLN siap pendukung program pemerintah salah satunya dengan pengembangan infrastruktur stasiun pengisian listrik umum atau SPLU yang saat ini sudah berjumlah 3.000 SPLU di seluruh Indonesia. Tempat-tempat di mana publik mudah ya untuk menge-charge ya. Dan kalau di rumah kami juga sudah menyiapkan satu paket-paketnya yaitu diskon 30% pada waktu malam hari. Tapi tadi kan ditantang. Kayaknya masih kurang menarik. Nah nanti kita lagi pikirkan lagi seperti apa. Dukungan lain dari PLN yaitu dengan memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 75% bagi pemilik motor listrik dan diskon 100% atau gratis bagi pemilik mobil listrik agar pemilik kendaraan listrik bisa menggunakan stasiun charging di masing-masing rumahnya tanpa kendala daya listrik. Selain diskon tambah daya tersebut, PLN juga memberikan diskon tarif listrik bagi pemilik kendaraan listrik di malam hari mulai pukul 10 malam hingga pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Marcelina Tumundo, Dede Rianto, Metro TV